Informasi pertama pemirsa menuju akhir pekan, Anda pasti butuh inspirasi camilan unik, enak dan gampang dibuat supaya bisa dinikmati dengan keluarga dan anak-anak. Yuk sama-sama kita lihat kreasi camilan guri dan manis yang menarik berikut ini. Ya pemirsa banyak waktu di rumah, sebaiknya Anda bisa memanfaatkan waktu ini untuk membuat aneka kudapan. Nah kali ini saya akan membuat kudapan dengan bahan cabai dan juga membuat kue ulang tahun dengan bahan yang super murah. Mau tahu seperti apa? Kita harus kita buat yuk! Yang pertama saya mau buat cabilan perkedel, tapi biar nggak biasa, saya mau pakai cabai merah ini nih. Selain cabai merah besar, kita siapkan juga bahan kentang, daging giling dan telur. Haluskan bumbu, bawang merah, bawang putih, ketumbar, merica dan garam. Sekarang sangrai daging giling dan goreng kentangnya, lalu haluskan selagi hangat. Bumbu halusnya ditumis sampai matang dan harum. Nah semuanya ini dicampur dalam wadah dan diaduk merata. Langkah selanjutnya kita cetak ke dalam cabai merah. Potong bagian atas dan pisahkan biji cabai yang menempel. Oles cabai dengan telur ayam. Bagian dalamnya isi dengan campuran perkedel. Oles lagi dengan telur, lalu kita goreng. Nah ini camilan terutama sudah jadi, ini adalah cabai isi kentang daging. Untuk teman camilan perkedel, anak-anak pasti suka yang manis juga. Nah setelah tadi kita bikin kudapan yang gurih, kali ini kita akan membuat kudapan yang manis untuk anak-anak. Kudapan ini bisa kita kreasikan menjadi sebuah kue ulang tahun. Biar gak penasaran, langsung kita buat. Siapkan biskuit, mentega cair, susu kental manis, dan meses warna-warni. Tumbuk biskuitnya sampai halus ya. Nah kalau udah lembut seperti ini, kita campurkan margarin, susu kental manis, dan kita aduk lagi sampai kembali. Bentuk seluruh adonan jadi bola-bola mungil, lalu celupkan ke dalam coklat leleh. Dan gulingkan di atas meses. Supaya bisa jadi kue ulang tahun, bisa nih kita pakai kardus kerucut untuk merangkainya. Pasang tusuk gigi secara melingkar seperti ini. Dan bola-bola coklat kita susun di seluruh bagian. Tambahkan hiasan tokoh kartun kesukaan anak-anak biar makin menarik. Mudah kan? Gak perlu oven ataupun mixer untuk membuatnya. Unik, enak, dan ekonomis. Hihihi, lihat tuh. Anak-anak pun gak pernah bisa nolak camilan cantik seperti ini. Camilan perkedelnya juga tuh. Walaupun cabenya merah merona, tapi gak pedas kok. Jadi cocok untuk anak-anak. Dengan berkreasi membuat kudapan-kudapan ini, kita tidak hanya bisa berhemat. Namun juga bisa memberikan kejutan-kejutan kecil untuk keluarga tercinta. Aries Tawahyu, Arief Yunan, Jakarta. Terima kasih telah menonton!